Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, tim Lumbung Tanam ingin mengajak kalian melihat proses pencegahan banjir pada tanaman tembakau. Karena salah satu keberhasilan panen tembakau ditentukan oleh kebutuhan airnya. Untuk teman-teman ketahui, ada tiga fase kebutuhan air dalam pertumbuhan tanaman tembakau jenis naos. Fase pertama, pada usia 2-3 minggu setelah tanam, kebutuhan volume air masih rendah. Memasuki fase kedua, atau dewasa, kebutuhan air untuk tanaman tembakau sudah mulai cukup banyak. Kemudian, terakhir fase ketiga, atau pemasakan, kebutuhan air untuk tanaman sudah mulai dikurangi. Kali ini kami akan bercerita tentang saluran irigasi dari seorang petani tembakau, yakni Rohmat dan Heru. Mereka membuat saluran pembuangan dengan sistem mengelilingi sawah yang ditanami. Untuk mengantisipasi meluapnya air di saluran irigasi ke sawah mereka, misal saat turun hujan lebat. Jika tidak diantisipasi demikian, pertumbuhan tanaman tembakau tidak akan optimal. Mudah terserang hama dan bisa mati karena akarnya terlalu lama terendam air, sehingga membusuk. Oke teman-teman, itu saja sekilas gambaran metode pengairan dalam tanaman tembakau. Setelahnya, kapan pemberian pupuk pada tanaman tembakau akan diberikan, nantikan di video kami berikutnya. Oke teman-teman, mari menanam dengan gembira. Salam mandiri pangan. Selamat menikmati.